Dilekap terkait terbakarnya speedboat yang membawa rombongan Cagup Maluku Utara, Beni Laos. Kita sudah terhubung dengan Kepala Basar Nasternate, Fatur Rahman. Selamat malam, Pak Fatur. Selamat malam, Mbak Nita. Pak Fatur, boleh diceritakan, jadi sebenarnya kronologi kejadiannya ini seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kronologis awal terhadap speedboat Bela 72 yang mengalami terbakar di Pelabuhan Bobong. Terima info-nya, kejadian terjadi pada pukul 14.05, kapal speedboat tersebut mengalami terbakar. Begitu mendapat informasi seperti kapal terbakar, selanjutnya beberapa penumpang yang di atas kapal menyelamatkan diri. Demikian, Mbak. Pak, kalau kita lihat ini kan nampaknya kejadiannya begitu cepat ya, Pak? Bagaimana proses penyelamatan? Saya lihat di layar televisi juga beberapa orang bahkan mencoba untuk melompat, tapi ada juga yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Seperti apa proses penyelamatannya? Proses penyelamatan dilaksanakan oleh tim yang berada di lokasi tersebut, termasuk masyarakat serta TNI Polri yang ada di dekat dengan lokasi tersebut, ikut membantu proses evakuasi terhadap korban yang berada di speedboat tersebut. Ini apakah ada ledakan terlebih dahulu atau mungkin ada keterangan, Pak, sebenarnya yang menyebabkan dugaan kapal ini meledak mungkin? Info yang kami peroleh di lapangan memang ada ledakan di dalam speedboat tersebut. Demikian, Mbak. Berarti ketika kondisi kejadian kebakaran ini meledak kemudian kebakaran, tidak ada kapal lain di sekitar speedboat ini ya, Pak? Tidak ada, tidak ada. Hanya satu speedboat tersebut yang ada di Bela 72 yang ada di lokasi. Berapa orang, Pak, yang menjadi penumpang dalam speedboat tersebut? Dapat kami sampaikan info yang kami peroleh dan hasil identifikasi, terdapat 33 yang berada di dalam speedboat, yang mana 6 orang dalam kondisi meninggal, 10 orang dalam keadaan luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, yang masih berada di rumah sakit umum daerah yang 17 dalam keadaan selamat. Demikian, Mbak. Yang meninggal dunia ini karena memang luka bakar atau karena tenggelam atau bagaimana, Pak? Dapat kami sampaikan, ada beberapa yang mengalami tenggelam dan juga ada yang mengalami luka bakar dari ke-6 korban tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang terluka, dibawa kemana saat ini? Saat ini masih di rumah sakit umum daerah Bobong. Dan kondisi mereka seperti apa, Pak, sejauh ini? Nah, untuk kondisi saat ini kami belum dapat informasi kondisi korban yang berada di rumah sakit umum Bobong. Demikian, Pak. Boleh diciptakan, Pak, ketika proses penyelamatan, ketika berusaha juga memadamkan api, apa yang menyulitkan proses evakuasi ini? Kalau dilihat dari kejadian yang terjadi, proses evakuasi cukup cepat, sangat cepat sekali dilaksanakan terhadap evakuasi tersebut. Yang menjadi sulit adalah karena beberapa tempat mengalami terbakar. Jadi seperti itu, Pak. Berapa lama, Pak, proses pemadamannya, Pak? Atau proses penyelamatan, ya, secara keseluruhan? Proses pemadaman terjadi itu kurang lebih sekitar 3 jam api tersebut bisa diatasi, demikian, Pak. Ini ketika, saya melihat, lagi-lagi melihat gambar di layar, ya, Pak. Ini kan ketika proses penyelamatan kan apinya masih berkobar. Apakah selama proses penyelamatan masih ada ledakan-ledakan atau bagaimana, Pak? Nah, pada saat proses tersebut pun kami tidak mendapatkan laporan ledanya ledakan-ledakan lagi karena begitu terjadi, tim yang ada di lokasi berfokus pada korban yang sudah terjun ke laut. Berapa, Pak, personal yang dikerahkan? Untuk personil yang dikerahkan itu kita tidak dapat menghitung dikarenakan begitu cepatnya proses tersebut dilaksanakan dan potensi termasuk unsur-unsur yang ada di daerah tersebut cukup banyak membantu pelaksanaan proses evakuasi tersebut. Berarti saat ini sudah selesai, ya, Pak, ya, baik proses evakuasi maupun juga pemadaman kapalnya, ya, Pak? Betul sekali, proses sudah selesai dilaksanakan dan saat ini pada kami dapat informasi pada pukul 21.20, kami ulangi, 20.21, posisi KA Speedboot tersebut sudah ke tepi pantai, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kepala Basar Nasternate Fatur Rahman Senat Malam, Pak.